Halo selamat pagi pemirsa Jumpa lagi dengan Mama Lab ya Pagi ini Mama Lab lagi jogging Dengan Pak Dokter Caput SPOG Dibuka maskernya ya Selamat pagi Pak Dokter Caput Pagi 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 Salam sehat untuk semuanya Tetap semangat Ya mantap ya kita harus jogging Olga apa saja Setiap hari ya Ini menjawab pertanyaan Ini ada beberapa Pertanyaan Pak Dokter ya Masuk ke WA Lover Tercaput Ada seorang ibu Yang bertanya Bahwa dia Sudah pernah Punya anak ya Sudah melahirkan 3 kali Nah dari sana program Anak keempat Apakah boleh lagi hamil Karena anak pertama Kedua dan ketiga Susah banget itu bisa Karena melahirkan secara seksual juga Gimana itu dok Kira-kira jawabannya Biar ibu ini Tahu ya Tentang situasi kondisi dia saat ini Ini kehamilan yang sudah 3 kali Belum punya anak maki Operasi Seksual 3 kali Sekarang secara medis Secara medis Melahirkan dengan cara operasi Ya Maksimal 3 kali 3 kali Kalau sudah operasi Yang keempat Ya Secara medis Disarankan jangan Kehamilan memang hak Setiap orang Setiap wanita Hak asasi Tapi harus diingat Kondisi Apakah memungkinkan Apa tidak Kalau 3 kali Operasi Itu secara medis Sudah terjadi penipisan Di rahimnya Di tempat torehannya Resiko terjadinya Ruptur uteri Sangat tinggi Sangat besar Sehingga Disarankan Jangan untuk hamil Kita tidak melihat Apakah itu jenis Pelamin laki Atau perempuan Karena memang Seperti itu kondisinya Tetapi Kalau Sudah dalam kondisi hamil Yang mau tidak mau Harus dijaga Dipelihara dengan baik Lanjut ya dok ya Lanjut Pasian Saran saya Kalau sudah 3 Apalagi umur Sudah Mencukupi Ya Hamil Jadi Ciptakan kualitas hidup Yang baik Bukan kuantitas Salam sehat Itu Pertanyaannya Sudah dijawab Sama Pak Dorcaput ya Semoga Ibu Ngerti ya Dengan kondisi Ibu Sekarang ya Kemudian ada lagi Pertanyaannya dok Kalau misalnya Dia sudah Pernah steril Sudah anaknya 3 dok ya Ingin punya anak lagi Apakah bisa dok ya Dibuka sterilnya Apagaimana Jadi secara Jadi secara teoritis Kalau sudah steril MUW namanya Apa namanya Tubectomy Itu sudah dipotong Saluran tubanya Kemungkinan hamil Secara alami Jelas Tidak bisa Atau kecil Sekalipun Nah otomatis Kalau pengen hamil Bukan berarti tidak bisa Tidak boleh Bisa Dilakukan Bayi tabung Oh bayi tabung dok ya Ya Lakukan bayi tabung Kira-kira mahal gak dok ya Oh masalah harga Kita tidak tahu Ya yang jelas Relatif ya dok ya Murah Dan Mahalnya Itu adalah Sangat relatif Iya Masalah harga Sangat relatif Oh gitu ya Terima kasih Pak dokter Jawabannya Iya Terima kasih Ibu-ibu Dimanapun Anda berada Di seluruh dunia Kehamilan Yang sudah Sudah nonton Itulah Jawaban dari Pak dokter Terjemput ya Terus apalagi dok Tambahan ada Iya Itu tadi Kalau gak salah Ada yang Sering bertanya Masalah hubungan Oh iya Bagaimana itu Posisi yang bagus Kalau udah Hamil tua Banyak Banyak pertanyaan Kalau hamil Apakah boleh Berhubungan Ya Utama hamil tua Iya Masa Karena banyak Ibu-ibu Yang tentunya Sangat hati-hati Takut ya Jadi secara medis Secara medis Untuk hubungan Suami istri Itu Tidak dilarang Oh boleh Tidak dilarang Karena apa Hamil itu bukan orang sakit Dan Hamil itu adalah orang sehat Dan hubungan suami istri ini Adalah meningkatkan Justru kebahagiaan itu sendiri Rasa nyaman Relax Ya ya Karena memang Kenyataannya Hubungan suami istri Meningkatkan Kali kasih Melalui Kelepasan Endorpen Yang ada di dalam Dukung kita Iya Dan juga Masalah posisi Posisi Ya jelas Memang susah Tetapi banyak juga Yang Posisi klasik Menyarankan Dari pengalaman Pengalaman Ibu-ibu yang hamil Katanya Ini Katanya Posisi yang paling Enak Paling Bagus Paling Jangan Orang Bali bilang Paling jahan Posisi Minak Jingo Apaan tuh Miring Enak Lunggeng Monggo Bisa aja Pak dokter nih Salam sehat Salam sehat Terima kasih ya Mirsa Oke sekian dulu ya Nanti disambung lagi Di kesempatan berikutnya Sampai jumpa Bye-bye dok Selamat pagi pak dokter Bye